Sejak beberapa hari terakhir harga cabai merah di tingkat pedagang melejit naik. Tayal ini menjadi perhatian khusus dari pemerintah kabupaten terutama Dinas Ketahanan Pangan. Pihak Dinas Ketahanan Pangan akan memberikan bibit cabai secara gratis untuk masyarakat Tanja Barat. Sebab ini dilakukan guna meringankan beban masyarakat dalam hal pembelian cabai merah. Meski harga cabai merah mahal namun tetap dibeli masyarakat sebab cabai merupakan bahan dasar untuk memasak. Yang mana saat ini harga cabai merah di tingkat pedagang dijual di harga Rp90.000 per kilonya. Harga tersebut dinilai cukup mahal di tingkat masyarakat. Menanggapi hal tersebut Dinas Ketahanan Pangan menyebut bahwa sejauh ini pihaknya tak mampu berbuat banyak. Sebab Dinas Ketahanan Pangan hanya mampu memonitoring harga saja dan tidak mampu menurunkan harga di pasaran. Namun bukan berarti tidak ada langkah dari Dinas Ketahanan Pangan sendiri. Yang mana dari hasil rapat bersama tim pemantau inflasi daerah bahwa Dinas Ketahanan Pangan akan membuat program bantuan 20.000 bibit tanaman cabai bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat di 20 kelurahan. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak terbebani dengan mahalnya harga cabai merah di pasaran saat ini. Sehingga jika ada tanaman cabai di rumah mereka, maka bantuan bibit tanaman cabai dapat dinikmati sendiri dan dipanen untuk kebutuhan memasak. Sekarang ini harga cabai sudah cukup tinggi di tingkat pedagang eceran sudah mencapai 80-90 ribu per kilo. Nah, ini mungkin terkait dengan masrokan juga yang berkurang walaupun masih cukup ya. Dan kemudian tidak ada inspirasi kita, kita adalah suatu program atau kegiatan-kegiatan di tahun ini untuk menyediakan tanaman cabai bagi masyarakat. Kita tahu bahwa tahun 2023 ini puasa jatuh pada bulan Maret dan perkiraan lebaran itu pada bulan April. Pada hari besar keagamaan, APKN, puasa lebaran Natal dan Tahun Baru itu biasanya harga cabai naik karena kebutuhan kita meningkat. Nah, inilah kita buat program bantuan tanaman cabai untuk masyarakat di 20 kelurahan dalam Kabupaten Tanaman Barat ini. Meski demikian, Isumar berharap pihak desa yang ada di Tanja Barat juga turut serta mendukung program tersebut. Sebab nantinya di setiap desa hanya mendapatkan bibit tanaman cabai 500 bibit tanaman. Hal ini dinilai tidak cukup sehingga nantinya pihak desa juga diminta untuk dapat dianggarkan melalui dana desa. Dengan catatan, jika ini memang dapat dianggarkan melalui dana desa. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!